Jika press release atau press conference terkait penanggapan korokasi Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Mari kita mulai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Kepala BNNP Bali, Bapak Muradi Ulangi, yang kami hormati Kepala BNNP Bali, Degak Ketujian Polisi Muradi Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Rukum dan HAM Dali Bapak Adiata BNP Bali, yang kami hormati Kepala Divisi Keimigrasi Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Rukum dan 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 Rukum. Untuk selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Kepala BNNP Bali untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Selanjutnya, waktu dan tempat, kami mersialkan Baik, terima kasih Bapak Sukito Baik, selanjutnya, waktu ini Di dalam operasi tim Pohra, antara imigrasi kurang-kurangai dan Bawa Dendarkotika, Nasional Polisi Bali. Ini pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, kemudian 14.00. Saya mengamankan dua orang warga negara Rusia, Alexander Kulitz yaitu warga negara Rusia, laki-laki, usia 41 tahun, dan satu lagi bernama Roman K. I. Mianov, warga negara Rusia, laki-laki, umur 27 tahun. Tempat kejadian petaran yaitu di Royal Dadang, Jelas, Bali, Jalan Taman Kiri Asli, Banjang Umur, Kelurahan, Belum, Badung, Bali. Modus operandi yaitu membeli nangkotikal melalui Telegram channel online. Sampai jumpa di video selanjutnya.